Seperti inilah aktivitas petani tembakau yang berada di desa Gading, kecamatan Purwasari, Gunung Kidul, Yogyakarta, sejak tiga bulan terakhir. Para petani mulai kebingungan untuk mendapatkan air bersih, pasalnya telaga kelumpit yang merupakan satu-satunya sumber air di desa tersebut kondisinya sudah mengering. Untuk mendapatkan air yang ada, warga terpaksa mengais air telaga yang kotor untuk keperluan pertanian. Pasalnya jika harus membeli air, para petani mengaku rugi akibat mahalnya harga yang ada. Di tempat ini, satu tangki berkapasitas 5.000 liter dijual dengan harga Rp120.000. Padahal untuk masa penyireman tembakau, petani membutuhkan setidaknya tiga kali penyiraman dalam waktu satu minggu. Para petani pun mengaku kebingungan dengan kondisi ini sebab mereka sudah mengeluarkan modal jutaan rupiah untuk tanaman tembakau milik mereka, namun kondisinya malah gagal panen akibat kekeringan. Kalau nggak disirami bisa mengering jadinya nggak layu, layu jadinya. Nah, ini cara warga itu mendapatkan air seperti apa Pak saat ini? Ya ini, ngambil dari danau untuk menyiram tembakau. Ikan penuh tadinya, terus kekeringan jadinya ya langsung habis. Sebelumnya air itu juga untuk mandi, untuk nyuci gitu? Iya, untuk mandi, untuk nyuci, untuk minum heban itu, sapi. Lalu sekarang? Sekarang sapinya nggak dikasih minum. Mereka berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi saat ini, agar kerugian tidak semakin melebar. Dari Gunung Kidul, Kismoya Wibowo, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!